Intro Baik, pada contoh soal kali ini, kita akan coba menyelesaikan kasus grid world problem ya salah satu kasus yang sangat terkenal pada reinforcement learning yaitu dasar dari mark of decision processes, itu dengan dynamic programming kenapa dia disebut dynamic programming? karena secara sederhananya itu adalah value function yang akan saya jelaskan disini itu depend on previous state gitu ya jadi berdasarkan pada kondisi sebelumnya nah disini untuk menyelesaikan masalah grid world problem yang sebelumnya Anda sudah kerjakan juga di tugas pertemuan sebelumnya itu disana dijelaskan bahwa Anda diminta untuk menuju pada suatu titik final dengan titik awal mulai dan tujuan Anda adalah maximum reward sehingga sampai pada tujuan akhir dari grid world pada kasus sebelumnya nah disini kita akan coba selesaikan kasus itu kemana arah yang harus Anda tempuh pada grid world problem itu kita akan coba selesaikan kasus itu dengan menggunakan kesamaan belmans yaitu belmans equation nah belmans equation disini kita dasarkan pada konsep dynamic programming yaitu value function yang didasarkan pada kondisi sebelumnya kondisi saat ini itu depend on previous state nya ya kondisi sebelumnya nah dimana disini kita punya dua notasi yang saya ilustrasikan disini yaitu notasi pertama adalah policy map atau peta kebijakan kita nanti saat kita akan melakukan keputusan yang kedua adalah rule ya atau value yang akan kita evaluasi nah value yang akan kita evaluasi ini itu di update setiap interaksi pemintaan kebijakan nanti yang kita putuskan nah pendekatannya itu menggunakan grid ya grid improvement nah grid improvement ini adalah salah satu pendekatan yang mungkin Anda harus pahami juga pada operasi research yaitu berdasarkan pada lokal optimum jadi kita mencari lokal global maximum dengan pendekatan lokal optimum nah belmans equation itu didasarkan pada value pada posisi state tertentu itu didasarkan nilainya expected atau perkiraan revenue yang kita dapat ditambah dengan revenue kondisi sebelumnya sebelumnya gitu ya jadi revenue karena aksi nah ini ditambah dengan konsepnya adalah revenue ini diskon ya diskon atau dijumlahkan juga dia dengan value state sebelumnya kondisi sebelumnya ya nah atau disini nanti kita bisa gunakan yaitu probabilitas seorang agent melakukan A A itu adalah aksi kondisi pada state S nah dikalikan dengan peluang dia menuju state selanjutnya sebagai akibat dari aksi dan kondisi state sebelumnya dengan reward tertentu nah itu adalah dasar dari belmans equation nah anda perlu lihat kembali bahwa MDPS itu dasarnya ada 3 yang pertama dia harus ada reward yang kedua dia harus ada state kondisi lingkungannya dan yang ketiga tentu saja harus ada agent yang melakukan aksi gitu ya itu 3 dasar konsep dari MDPS yang perlu anda pahami nah disini pada kesamaan ini nilai new ini kita definisikan sebagai diskon rate diskon rate itu adalah reward yang kita dapatkan itu dipotong karena beberapa hal tertentu nanti T nya adalah sequence ingat Markov decision process itu adalah basisnya sequential problem ya jadi sequential problem timenya kita dasarnya pada sequential process itu nah seperti anda telah pelajari sebelumnya dimana kalau kita melakukan transisi sebagai aksi dari suatu agent A dari state S menuju S aksen nah itu ya satu ini satu kegiatan ini disebut sequential per sequence ya urutan pertama nah tentu saja berdasarkan prinsip MDPS ada reward nanti ada policy map nya policy map ini adalah probabilitas seorang atau peluang seorang akan melakukan aksi terus state atau kondisi lingkungannya nah yang terakhir adalah action space ya atau jumlah tindakan aksi yang dilakukan oleh agent nah disini untuk setiap value nilai dari policy map nya atau peta kebijakan agent itu untuk setiap state atau kondisi S itu didefinisikan sebagai argument of maksima nah karena dia sifatnya greedy argument of maksima atau maksimasi bahasa dan ananya ini kita dapatkan nilai lokalnya nah dengan konsep nilainya itu adalah perkiraan atau ekspektasi reward ditambah kondisi reward sebelumnya ya reward t plus 1 ditambah discount dikali value ya value tindakan untuk setiap action space ya atau sejumlah tindakan aksi nya itu nah ini adalah dasar dari belmats equation yang akan kita gunakan untuk melaksikan kasus reward problem ini nah anda perlu pahami ini ini adalah dasar dari reinforcement learning ya atau reinforcement learning itu adalah konsep yang basicnya pada markov decision process nah ini anda harus pahami pertama konsep dasarnya adalah agent do action yang kedua ada reward disitu yang ketiga ada kondisi lingkungan atau state nah disini kita definisikan nanti menggunakan belmats equation nah agar lebih nanti anda akan saya berikan contoh ya untuk kasus ini baik selanjutnya ee ada contoh soal dari kasus grid board problem yang tadi saya jelaskan kita akan menyelesaikan dengan menggunakan dynamic programming menggunakan kesamaan belmats ya nah disini kita punya kasus grid board ya grid board kita akan melakukan evaluasi kebijakan dengan wordnya itu 4x4 nah disini saya beli rumble wordnya itu 1 sampai 16 ya dengan jumlah gridnya 4x4 nah bentuk gridnya itu seperti ini jadi untuk inisialisasi pertama kita alokasikan nilai 0 semua ya jadi kita akan mulai dari agentnya akan mulai dari 1 itu sampai dia berakhir pada finished agent disini ya selesai pada kotak ke 16 ya nah disini untuk iterasi pertama kita akan beri semua nilai alokasinya itu 0 ya nah kita akan mulai misalkan start perhitungannya itu dari 6 nanti ya anda bisa mulai dari 7 dari 8 dari 10 9 seserah anda nah disini si agent si agent itu mempunyai peluang dia akan bergerak ke atas itu sebanyak 25% bergerak ke kanan sebanyak 25% bergerak ke kiri sebanyak 25% dan bergerak ke bawah sebanyak 25% jadi totalnya itu ada 100% ya anda bisa gunakan juga kalau misalkan ke atas 80% eh sorry 70% ke kanan 10% ke kiri 10% ke bawah 10% nah itu tergantung kondisinya nah disini saya asumsikan mau ke kanan mau ke atas mau ke kiri mau ke bawah dia sama-sama 25% dengan aturannya disini setiap dia melakukan transisi dari satu kotak kotak lain itu ada reward sama dengan minus 1 nah diskonnya itu kita asumsikan sebanyak 1 saja ya jadi diskon new nya itu sebanyak 1 saja nah disini dari persamaan belman yang saya jelaskan sebelumnya yaitu penjumlahan dari penjumlahan dari penjumlahan dari eh setiap peluang transisi dari setiap aksi yang berasal dari state tertentu dijumlahkan dengan jumlah atau sum dari peluang suatu ejen bergerak pada kondisi state aksen dengan reward dengan reward tertentu yang berasal dari eh state tertentu dan dia akan melakukan aksi gitu ya nah ini kita akan jumlahkan antara reward nya dengan diskon dikali nilai inisialisasi awal untuk state itu oke nah disini kita bisa juga ubah persamaan dalam bentuk argumen maksimal seperti itu nah disini untuk nilai ini itu kita alokasikan 0,25 semua karena mau ke atas mau ke kiri mau ke bawah mau ke kanan up right left down ya up down left right kita lihat itu sama-sama 0,25 jadi ini semua 0,25 nah untuk setiap r nya itu 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 minus 1 dan untuk iterasi awal itu nilai mu x v 0 itu sama dengan 0 ya nah disini kesamaan netos itu saya bisa ubah seperti ini 0,25 ya nilai dari peluangnya ini ya 0,25 kali peluang dia bergerak ke kotak 2 dari 6 yaitu ke arah utara eh ke arah atas ya ditambah peluang dia bergerak ke 7 dari 6 ke kanan ditambah peluang dia bergerak ke 10 dari 6 ke bawah ditambah peluang dia bergerak ke 5 dari 6 ke kiri left ya nah pelitungannya seperti ini jadi untuk P26U ini nilainya kan sama dengan minus 1 ini nilainya minus 1 nah minus 1 itu berasal dari dia bergerak dari 6 ke 2 nah 6 pergerakannya itu rumusnya itu kita jumlahkan rewardnya 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 berapa tadi minus 1 ditambah diskonnya berapa diskonnya 1 dikali V0 X aksen V0 X aksen itu adalah kotak tujuannya jadi kalau dia berangkat dari 6 ke 2 kotak tujuannya adalah 2 kan berarti 2 itu nilainya 0 nah berarti disini minus 1 tambah 1 kali 0 ya ini untuk nilain V0 as aksennya ini merujuk ke sini ya jadi minus 1 itu nilai ini berasal dari minus 1 tambah 1 kali 0 hasilnya minus 1 segitu pun untuk 7, 6 ke kanan right ya jadi ketujuh dari 6 itu kita jumlahkan minus 1 tambah diskonnya 1 kali nilai tujuan kotaknya 0 kan ya minus 1 begitu pun juga minus 1 ini minus 1 maksudnya adalah minus 1 nah ini kasusnya kalau misalkan semua arah itu 25 kalau misalkan arahnya tidak 25 gimana pak kalau misalkan eh disini up nya itu 70% ini 10% ini 10% ini 10% nah berarti anda tinggal kalikan saja ya berarti 0,7 kali minus 1 untuk up ditambah 0,1 kali minus 1 untuk right atau ke kanan ditambah 0,1 kali minus 1 untuk ke bawah down ditambah 0,1 kali minus 1 untuk left ya ini kasusnya kalau misalkan peluang 3 nya ini tidak sama ini kemudian sama ya berarti saya tinggal kalikan saja 0,25 kali minus 1 minus 1 hasilnya minus 1 hasilnya minus 1 nah disini saya contohkan lagi ini untuk iterasi pertama kotak 6 jadi kotak 6 itu dari 0 akan saya ubah diubah menjadi minus 1 ya nah saya akan contohkan lagi untuk kotak kedua kotak kedua pi nya sama 0,25 semua kali perluang dia bergerak ke 1 ke 1 dari 2 ke arah kiri dan seterusnya nah bisa contohkan ya kalau bergerak ke 1 berarti dia rewardnya minus 1 2 tambah diskonnya 1 dikali tujuannya 1 ini 0 ya kali 0 hasilnya minus 1 juga berarti ini 0,25 kali minus 1 minus 1 minus 1 nah kalau kita hitung semuanya itu harusnya hasilnya semuanya adalah minus 1 kecuali kotak asal 0 dan kotak kunjuannya itu harus kita alokasikan 0 ya kunjuan dan asal ini 0 kita tidak perlu gitu ini 0 ini 0 setiap iterasi nilainya 0 nah gitu nah sekarang untuk iterasi 2 kita akan gunakan jadi ini iterasi 1 ya kita gunakan kotak ini untuk iterasi 1 nah ini iterasi 2 iterasi 2 kita akan gunakan kita sudah ubah dari 0 semuanya menjadi minus 1 nah disini saya akan contohkan kasusnya untuk V2 jadi V2 itu adalah V pada iterasi kedua ini iterasi ya nah ini berarti iterasi 2 ini iterasi nah disini ini iterasi juga ya iterasi nah sekarang V iterasi kedua untuk kotak 2 jadi kotak 2 itu ada 2 peluang 2 dari 2 jadi atasnya kan gak ada nih nah kalau atasnya tidak ada kita bikin dia tetap seperti itu ya oke pakai yang ini ya karena atasnya ini tidak ada sama seperti ini juga jadi untuk up itu 2 dari 2 karena asalnya adalah 2 dan ke atas tidak ada jadi kita bikin 2 2 gitu ya asalnya 2 tujuannya 2 asalnya juga 2 itu kasus kotak nomor 2 kotak nomor 2 kotak nomor 2 disini kotak nomor 2 ini saya contohkan yang 1,7 oke untuk ke atas dia 2 2 dari ini dari ya dari 2 2 menuju 2 karena tujuan atas kotaknya gak ada lagi kan berarti 2 2 nah kalau ke kiri 1,2 ya kan ke 1 dari 2 kalau ke kanan ke 3 dari 2 kalau ke 6 ke bawah sini ke 6 dari 2 nah anda bisa hitung nih nah misalkan untuk 2,2 itu kita bisa hitung disini minus 1 tambah diskonnya 1 nah kali kotak tujuannya nah tujuannya disini kan oke ini saya ilustrasikan disini saja kotak kotak tujuannya itu adalah itu dari 2 ke 2 nah tujuannya adalah 2 nilainya pun minus 1 berarti disini minus 1 kali minus 1 ya hasilnya sama dengan minus 2 ya nah untuk 1,2 ke kiri disini 1 dari 2 ke kiri berarti minus 1 tambah 1 diskonnya kali nah ke kiri kan tujuannya 0 berarti 0 disini hasilnya minus 1 nah kalau ke kalau kanan kanan itu dari 2 ke 3 itu adalah rewardnya minus 1 tambah diskonnya 1 kali tujuannya 3 kan minus 1 berarti misalnya ini adalah minus 2 juga nah sekarang untuk ke lower ke bawah itu berarti ke 6 disini nah berarti dari 2 ke 6 itu nilai tujuannya minus 1 ya berarti minus 1 tambah 1 kali 1 ini diskonnya ditambah nilai tujuannya minus 1 hasilnya juga minus 2 makanya 0,25 kali minus 2 kali minus 1 kali minus 2 kali sorry 0,25 kali minus 2 minus 1 minus 2 minus 2 hasilnya adalah minus 1,75 nah minus 1,75 ini di iterasi 2 kita bikin kotaknya lagi nah hasilnya adalah ya saya bulatkan ya 1 angka jadinya minus 1,7 nah kalau ada 4 perhitungan untuk kotak ke 3 kotak ke 4 5 sampai ke 16 nah hasilnya itu akan seperti ini ya ini kalau kita menuliskan iterasi dari perhitungan kita tadi kita tahu tadi dari perhitungan kita dapat bahwa iterasi ke 0 semuanya 0 iterasi ke 1 kita dapat minus 1 kecuali start terminate point ya nah oke 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 saya ralat ya pada pernyataan saya sebelumnya untuk ujung ini ini terminated ya atau tujuannya gitu ya jadi tujuan kita jadi nanti kita bisa mulai dari mana aja ya oke ini sepertinya kurang 1 nah terminate jadi saya ralat ya ujung-ujung ini ini termination jadi bukan start atau end point termination point ini termination point kita bisa mulai dari mana aja untuk kasus ini ya nah setelah kita lakukan perhitungan k sama dengan 1 ini minus 1 semua ini minus 1,7 minus 2 kalau iterasi kedua ini iterasi ketiga nilainya seperti ini sampai anda lakukan iterasi sampai dia stasioner seperti yang saya ajaratkan pada pertemuan Markov yang pertama karena dia sebanyak polisi map P untuk update rule update aturan maksimum itu akan menghasilkan nilai seperti ini jadi kalau iterasinya anda teruskan dia akan mencapai titik stasioner sama seperti yang materi yang saya ajarkan waktu pertemuan pertama Markov rantai Markov ya hasilnya seperti ini nah sekarang kita akan menentukan arahnya kemana sih dari hasil perhitungan ini arahnya itu kemana aja oke ya seperti yang kita tahu bahwa konsep dasar dari mbps itu adalah maksimasi reward ya nah untuk setiap titik oke ini bukan secara ya ini termination atau tujuan akhir jadi tujuan akhirnya ini ada dua ini termination ini termination ini termination jadi saya relak ya jadi ini bukan awal bukan akhir tapi tujuannya ada dua disini ya kalau anda misalkan robot anda taruh 7 di kotak ke 7 sebagai titik awalnya maka dia akan peluang besar akan ke 1 atau ke 16 gitu ya mana diantara 2 itu yang akan dia pilih nah untuk kasus ini kalau 2 misalkan kita bisa lihat disini 2 itu antara minus 18 minus 20 jadi 2 itu arahnya bisa ke minus 18 bisa minus 20 atau 0 ya nah kita asumsikan arahnya cuma atas bawah kanan sampingnya jadi tidak ada arah diagonal ya jadi tidak ada arah diagonal nah kalau ke kiri dia peluangnya cuma 3 nih bisa ke kiri bisa ke kanan bisa ke bawah nah kita lihat yang paling maksimum dari tujuannya ada 0 min 18 minus 20 maksimum tentu yang 0 kan tangkati 2 arahnya ke kiri untuk yang 3 3 bisa ke minus 14 minus 20 minus 20 yang paling maksimum yang mana minus 14 jadi arahnya ke kiri untuk 4 gimana bisa arahnya ke minus 20 atau minus 20 ya pilih aja bisa dua-duanya bisa ke kiri atau bisa ke bawah gitu ya dan begitu seterusnya untuk kotak-kota lainnya kalau misalkan anda letakkan robot di di kotak 11 maka kemana arah dia akan menuju arah dia adalah bisa ke 12 bisa ke 15 nah itu tergantung itu sama saja jadi kalau kita bikin nanti random ya jadi dia bisa ke kanan atau ke bawah jadi kalau ke kanan dia ke 12 arah selanjutnya ke bawah bagaimana jika kita taruh ke arah ke 10 maka dia bisa ke atas setelah ke 6 dia bisa ke kiri atau ke atas terus dia bisa ke terminasi 1 tapi kalau kita taruh ke 12 dia akan ke arah terminasi 1 jadi dari perhitungan itu kita bisa menentukan arah yang akan dituju si agent itu kemana gitu ya agent ini bisa manusia bisa robot nah sebenarnya yang anda pelajari ini adalah dasar dari konsep pembelajaran mesin ya jadi itulah dasar sebenarnya kenapa robot itu bisa menentukan apakah dia akan memilih kotak 1 atau kotak 16 gitu ya dari markov decision process ini nah jadi kita bisa gunakan pada robot untuk mengambil keputusan gitu itu yang luar biasanya markov decision process yang tergantung setarnya kalau anda taruh ke 8 setarnya sudah pasti dia pasti akan ke 16 karena 8 nya arahnya cuma ke bawah sama ke bawah kalau anda taruh ke 14 pasti akan ke 16 kalau anda taruh ke 9 ya pasti dia akan ke arah 1 nanti nah gitu oke ini konsep dari markov decision process kalau anda mempelajari konsep markov decision process ini benar sangat mudah yaitu engine reward dan state itu saja ya tiga itu saja konsepnya insyaallah anda bisa menjawab berbagai banyak persoalan nanti oke 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 oke